Renungan Proklamasi Tanggal 14 Februari 2024 Negeri kita akan menyelenggarakan pemilihan umum Selain memilih presiden dan wakil presiden Rakyat serentak juga memilih wakil-wakil mereka di DPR DPD DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten atau Kota Jumlah total calon legislatif 20 ribu lebih Dari 18 partai politik nasional Dan 6 parpol lokal Aceh Para elit politik pilihan rakyat itulah Yang akan memegang kekuasaan 5 tahun ke depan Tentu tidak mudah memilih diantara ribuan calon wakil rakyat itu Ini mengingat implikasi pilihan tersebut Ideanya Keputusan kita didasari pengetahuan memadai Soal calon yang kita pilih Tajuk rencana saatnya munculkan gagasan Kompas 12 Juli 2023 Melihat bahwa di tengah maraknya koalisi partai politik atau parpol Walau kampanye PIMILU 2024 Belum dimulai Gagasan Para bakal capres dan Bakal wakil mereka Sudah perlu dimunculkan Di sisi calon legislatif Hendaknya nanti juga demikian Rakyat perlu mengetahui Apa saja jawaban mereka Terhadap berbagai persoalan bangsa Yang kompleks Multidimensional Ini menjadi bekal kita memilih Sehingga tidak seperti membeli kucing dalam karung Menyambut ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia Ada baiknya kita simak amanat Presiden Soekarno Pada ulang tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1955 Sesaat sebelum pemilu anggota DPR Dan konstituante Presiden Soekarno mengingatkan Bahwa pemilu akan menyempurnakan demokrasi Namun Demokrasi dan pemilu hanyalah alat Untuk mencapai masyarakat adil dan makmur Maka Janganlah alat ini memecah belah bangsa Menimbulkan saling dengki dan benci Karena nafsu Dia mau kursi semata Insinyo Soekarno Di bawah bendera revolusi Jilid kedua Cetakan kedua 1965 Halaman 221 Sampai 247 Bung Karno berpesan Di dalam pemilu engkau menjadi hakim Ambil kesempatan itu Tangkap kesempatan itu Pilih orang yang benar-benar Pemimpin Pilihlah orang yang Benar-benar mengabdi kepada rakyat dan tanah air Indonesia Bukan kepada kepentingan asing Diri sendiri Atau Golongan sendiri Kendati sudah 68 tahun lampau Amanat salah seorang proklamator itu terasa relevan dan penting Sebagai tuntunan menjelang pemilu 2024 Semoga menjadi renungan kita semua Dalam suasana memperingati hari ulang tahun Ke 78 proklamasi Dirgahayu Republik Indonesia Eduard Lukman Terima kasih telah menonton